oke assalamualaikum disini kalian bisa screenshot dulu untuk fotonya seperti ini jika udah yang pertama disini kalian buka aja google kalian setelah itu ketik aja remove bg seperti ini lalu kalian masuk oke disini kalian bisa klik yang paling atas yang remove image background oke setelah itu kalian bisa klik upload image lalu masukkan foto yang udah kalian screenshot yang pertama ya guys ya yang karakter ff ini lalu klik aja selesai oke disini kalian tunggu aja sampai terhapus backgroundnya ya guys ya oke jika udah terhapus backgroundnya sampai bersih seperti ini setelah itu kalian klik aja unduh dan otomatis akan tersimpan di galeri setelah itu kalian masuk aja ke aplikasi capjutnya oke jika udah kalian masuk ke aplikasi capjutnya disini kalian klik aja proyek baru oke disini kalian bisa masukkan foto yang udah kalian screenshot yang kedua tadi yang profile ff seperti ini lalu tambah oke jangan lupa untuk watermarknya hapus dulu hapus setelah itu mentokin ke kiri ya guys ya seperti ini sampai mentok lalu klik aja overlay pilih tambahkan overlay masukkan foto yang udah kalian hapus backgroundnya tadi yang ini lalu tambah oke setelah itu untuk posisinya kalian bisa atur kalian bisa berbesar dikit aja seperti ini ya guys ya oke jika udah seperti ini disini kalian bisa save dulu kalian klik yang ini dulu dan untuk resolusinya pilih yang 1080p biar gak buram lalu save dan tunggu aja sampai selesai oke jika udah kalian bisa klik selesai lalu buat proyek baru lagi masukkan video yang barusan kalian simpan yang ini lalu tambah jangan lupa untuk watermarknya hapus oke setelah itu kalian bisa mentokin ke kiri seperti ini sampai mentok klik aja tambahkan audio pilih yang di extract disini kalian masukkan musiknya ya guys ya musiknya ini berupa video link downloadnya ada di komentar paling atas kalian cek aja setelah itu kalian bisa import suara saja oke jika udah kalian masukkan musiknya seperti ini disini kita akan tandai dulu untuk detik bitnya ya guys ya dan untuk detik bitnya seperti ini oke setelah itu disini kalian bisa perpanjang dulu seperti ini kalian bisa gunakan dua jari kalian seperti ini sampai mentok ya guys ya biar lebih mudah untuk tandainya oke dan untuk detik bit yang pertama yaitu detik 8,15 titik disini kalian bisa ke detik 8 dulu oke detik 8 disini ya guys ya 00.08 dan lebihannya 15 titik kalian bisa geser kanan dan cari angka 15F oke untuk angka 15F disini dan untuk lebihannya lagi itu titik ya guys ya kalian bisa geser garisnya ke kanan dan pasin ke titik tengah yang ini Jika udah klik aja musiknya Lalu klik gbg potongan Dan tambahkan irama lalu kembali Dan untuk detik beat yang kedua Yaitu detik 8,25 titik Disini detik 8 Dan untuk lebihannya 25 titik Oke untuk angka 25 disini 25F Dan lebihannya titik Kalian bisa geser ke kanan dan pastikan garisnya Ke titik tengah yang ini Jika udah klik gbg potongan dan tambahkan irama Oke disini kalian bisa tandai dulu Seperti ini sampai ke detik beat yang terakhir Oke jika udah kalian tandai Seperti ini sampai ke detik beat yang terakhir Setelah itu checklist Lalu kembali Lalu klik video yang tadi ya guys ya yang ini Nah disini kalian bisa Mentokin ke kiri seperti ini Mentokin ke kiri Lalu geser tombolnya ke kanan Dan disini kalian bisa klik peku Jika udah untuk video yang tadi Kalian hapus aja Yang pertama kalian masukkan Hapus Setelah itu klik foto pekunya ini ya guys ya Klik Lalu geser tombolnya ke kanan Lalu klik aja gaya Dan disini kalian masukkan yang ini ya guys ya Efek terbaru Pop up album Yang ini pertama kalian klik Dan disini kalian tunggu aja Sampai selesai Oke jika udah kalian bisa checklist Dan untuk hasilnya akan seperti ini ya guys ya Akan 3D seperti ini Oke jika udah disini untuk video ini Tidak bisa dibukukan ya guys ya Nah disini kita akan save lagi Oke jika udah kalian bisa klik musiknya Lalu disini kalian bisa hapus dulu Klik hapus Nah disini untuk video ini kalian bisa save Klik yang ini Dan tunggu aja sampai selesai Oke jika udah kalian bisa kembali Kalian klik yang ini Lalu kembalikan musiknya Klik yang ini Oke jika udah kalian bisa geser ke kanan Seperti ini Klik tambah yang ini Masukkan video yang barusan Kalian simpan ya guys ya Yang ini Lalu tambah Lalu untuk video yang sebelumnya Hapus aja yang ini Sebelumnya hapus Oke jika udah kalian bisa Mentokin ke kiri seperti ini Garisnya Lalu klik videonya Geser tombolnya ke kanan Dan klik peku Bekukan seperti ini Oke jika udah klik potongan yang kedua ya guys ya Yang ini Oke disini kalian bisa pastikan garisnya Saat profil FF nya ini Udah ke bawah ya guys ya Udah menjadi 3 dimensi seperti ini Udah ke bawah Jika udah kalian bisa klik bagi Bagi ya guys ya potong Jika udah untuk potongan yang akhir ini Hapus aja Oke jika udah kalian bisa pastikan Untuk akhir videonya ini Pas sampai dengan titik pit yang pertama Sini ya guys ya Sampai titik pit yang pertama Untuk ngepastinya Kalian bisa perpanjang foto yang pertama ini Foto buku ini Kalian perpanjang aja Perpanjang Seperti ini sampai pas Untuk akhir videonya Dengan titik pit yang pertama Oke ini udah pas ya guys ya Untuk akhir videonya Pas sampai titik pit yang pertama Seperti ini Setelah itu Kalian bisa ke akhir videonya Diser aja tombolnya ke kanan Dan klik beku Bekukan lagi Jika udah untuk durasi foto Bekunya berpanjang Sampai ke akhir musiknya Kalian bisa lebihin Seperti ini Oke jika udah Kalian bisa ke titik pit yang ke enam Ini titik pit yang pertama Kedua Ketiga Ketiga Empat Lima Dan enam Disini ya guys ya Nah jika udah Kalian bisa klik foto bekunya Dan kalian klik bagi Jika udah Kalian bisa ke potongan yang ini Yang ini ya guys ya Yang kalian bukukan tadi Setelah itu Kalian bisa perpanjang dulu Seperti ini Sampai mentok Sampai mentok Setelah itu Ke awal potongannya Disini Nah disini Kalian bisa perbesar Untuk foto Bukunya Perbesar dikit ya guys ya Sekitar segini Seperti ini Lalu Kalian bisa tambahkan keyframe Caranya klik aja Yang ini Setelah itu Kalian bisa lewati Satu titik pit Satu Dan kalian ke titik pit Yang ini ya guys ya Disini Nah disini Kalian bisa putar Fotonya ke kanan Putar aja ke kanan Seperti ini Hingga Tiga derajat Seperti ini Setelah itu Kalian lewati Satu titik pit lagi Satu Dan kalian ke titik pit Yang ini Disini Gantian putar ke kiri ya guys ya Hingga negatif Tiga derajat Seperti ini Setelah itu Ke akhir potongannya Disini Lalu kembalikan Seperti semula Oke Jika udah Kalian bisa ke titik pit Yang kedua Ke titik pit Yang belum ada keyframenya Ya guys ya Disini Titik pit yang kedua Nah jika udah Kalian bisa geser fotonya Ke atas Geser ke atas Seperti ini Dikit aja Setelah itu Ke titik pit Selanjutnya Yang belum ada keyframenya Ya guys ya Disini Nah disini Gantian geser ke bawah Geser fotonya ke bawah Dikit aja Seperti ini Oke ini udah ya guys ya Seperti ini Setelah itu Ke keyframe yang pertama Ya yang ini Keyframe yang pertama Berpanjang dulu Sampai mentok Keyframe yang pertama Nah disini Kalian bisa geser ke kanan Dikit Sekitar segini Segini Setelah itu Kalian bisa berbesar Untuk fotonya Berbesar seperti ini Lalu ke keyframe selanjutnya Yang kedua Geser ke kanan Dikit sekitar segini Lalu berbesar fotonya Ke keyframe Geser ke kanan Dikit Lalu berbesar Ke keyframe Geser ke kanan Dikit Lalu berbesar ya guys ya Seperti ini Untuk membuat Jeduk-jeduknya Ke keyframe Geser ke kanan Dikit Lalu berbesar Seperti ini Oke Jika udah Kalian bisa ke potongan Yang terakhir Yang ini Foto peku tadi Yang udah kalian bagi Setelah itu Kalian bisa ke titik pit Selanjutnya ya guys ya Disini Nah disini Kalian bisa klik bagi lagi Kalian potong Seperti ini Lalu ke titik pit Selanjutnya Dan bagi Ke titik pit Selanjutnya Lalu bagi Lalu bagi lagi Ke titik pit Selanjutnya Disini Kalian bagi-bagi Sampai ke titik pit Yang terakhir Oke Ini udah ya guys ya Seperti ini Setelah itu Kalian bisa ke potongan Yang tadi Yang setelah keyframe Yang udah Kalian bagi tadi ya guys ya Nah tadi kan Untuk potongan yang ini Udah keyframe Udah ada keyframenya Nah setelah itu Kalian bisa ke potongan selanjutnya Yang belum ada efeknya Sama sekali Seperti ini Nah setelah itu Kalian bisa tambahkan animasi Pilih aja yang combo Disini Kalian masukkan animasi Yang gelombang Dan geser Yang kedua ini ya guys ya Jika udah Untuk durasinya Mentokin ke kanan Seperti ini Lalu ke potongan selanjutnya Masukkan juga animasi Gelombang dan geser Durasinya full in Lalu ke potongan selanjutnya Masukkan juga animasi Gelombang dan geser Lalu durasinya full in Oke disini Kalian masukkan animasi Gelombang dan geser Sampai ke potongan Yang terakhir ya guys ya Oke jika udah Kalian tambahkan animasi Gelombang dan geser Sampai ke potongan Terakhir seperti ini Setelah itu checklist Oke setelah itu Kalian bisa ke awal videonya Ke awal videonya Disini ya guys ya Mentokin ke kiri Jika udah kembali Klik efek Pilih yang efek video Disini kalian masuk aja Ke bagian dasar Jika udah Masukkan efek Yang kamera goyang Yang ini Lalu checklist Setelah itu Durasi efeknya Perpanjang sampai Ke akhir potongan yang pertama Yang pertama ini ya guys ya Disini Nah jika udah Kalian klik aja Sesuaikan Dan disini Untuk rentangnya Kasih aja ke 5 Kasih ke 5 Seperti ini Jika udah Untuk kecepatannya Atur menjadi 10 Seperti ini Lalu checklist Oke setelah itu Kalian bisa ke titik pit Yang pertama Disini Lalu kembali dulu Klik aja Overlay Ya guys ya Lalu tambahkan Overlay Klik stock video Yang ini Masukkan aja Gambar putih polos Yang pertama ini Lalu tambah Oke setelah itu Kalian bisa Perbesar aja Seperti ini Sampai full Jika udah Klik aja Gabungkan Dan pilih yang overlay Lalu untuk Opasitasnya ini Turunin ya guys ya Menjadi 70 Seperti ini Checklist Setelah itu Untuk durasi overlaynya Perpendek aja Menjadi 0,3 Seperti ini Lalu Kalian bisa Tambahkan animasi Tambahkan animasi Pilih aja yang keluar Dan masukkan Yang putar keluar Lalu checklist Oke setelah itu Kalian bisa salin Kalian salin Salin Lalu tekan salinannya Geser ke kanan Dan pasin ke titik pit Selanjutnya Seperti ini Lalu klik Salin Tekan salinannya Dan pasin ke titik pit Selanjutnya Seperti ini Oke disini Kalian lakukan aja Seperti ini Sampai ke titik pit Yang terakhir Oke video kita Udah jadi ya guys ya Disini Kalian save aja Kalian klik Yang ini dulu Dan untuk resolusinya Pilih aja Yang 1080p Biar gak buram Lalu save Dan tunggu aja Sampai selesai Dan makasih Buat kalian yang udah Nonton video ini Dan jangan lupa Tekan tombol like Dan sampai jumpa lagi Di video saya selanjutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi